Oke, ini ya materinya. Desain struktur organisasi pertemuan ke-12. Ini definisi struktur. Jadi dalam organisasi ada namanya struktur organisasi. Jadi struktur ini, penentuan struktur salah satunya adalah bagaimana gambaran dari visi-misi organisasi. Di sini struktur itu direfleksikan dalam bagian organisasi. Jadi dalam perwujudannya struktur itu direfleksikan dalam sebuah bagian organisasi. Ada ketua misalnya, ada sekretaris, bunda haram, sebagainya. Kalian sudah sering tahu lah ya, kayak gitu lah ya, insya Allah. Kemudian juga bagian organisasi adalah representasi atau perwakilan, mewakili yang layak untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas dan proses dalam organisasi. Tiga kunci komponen struktur organisasi. Di sini ada tiga. Yang pertama, struktur organisasi mendesain hubungan laporan formal, termasuk jumlah level hirarki dan rentang kendali manajer dan supervisor. Kemudian yang kedua, struktur organisasi yang mengidentifikasi kelompok bersama individu dalam departemen, dan kelompok departemen dalam organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, struktur organisasi termasuk desain sistem untuk memastikan bahwa memastikan komunikasi, koordinasi, integrasi, efektif antar departemen. Integrasi efektif antar departemen. Nah, di sini definisi struktur itu dijuantahkan dalam sebuah bagan. Secara tulisinya, bagan dalam struktur. Agar apa? Agar memulihkan bahwa siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, kemudian juga orang melakukan apa, di mana posisinya. Sehingga dengan struktur tersebut, harapannya, para anggota organisasi itu bisa bekerja sesuai yang ada di dalam struktur tersebut. Dan tahu dia harus berkoordinasi dengan siapa, dan level hirarkis dan rentang kendalinya kelihatan, seperti apa. Nah, di sini ada tiga kunci komponen, atau kunci indikator dimensi sebuah struktur organisasi. Yang pertama di sini mendesain hubungan laporan, struktur organisasi desain, struktur organisasi yang mengidentifikasi, dan struktur organisasi termasuk desain sistem, yang memastikan komunikasi, koordinasi, dan integrasi efektif antar departemen. Jadi kalau yang pertama ini desain hubungan laporan formal, desain relationship, kemudian kalau ini identification, identifikasi kelompok, yang selanjutnya adalah desain sistem. Oh ya, kalau yang bisa buka video, silahkan dibuka. Oke, ini definisi struktur. Tiga kunci komponen struktur organisasi di sini. Yang pertama tadi ya, sama. Kita lewat saja, karena ini masih sama. Jadi, ini kalau kalian misalnya membuat judul skripsi tentang struktur organisasi, komponennya itu ini. Komponen itu kan, ibaratkan kalau dalam sebuah kendaraan, motor, misalnya komponennya kan macam-macam, ada mesin dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak ada komponen tersebut, tidak bisa jalan, motor tersebut, tidak bisa disebutkan bahwa motor, karena ada komponen yang kurang. Satu komponen yang kurang, maka itu tidak akan melengkapi dari definisi sebuah struktur organisasi. Kalau itu di sini, yang pertama adalah hubungan laporan formal. Hubungan laporan formal. Jadi, anggota organisasi, atau misalnya kepala bidang, dia dalam struktur, itu dia harus memberikan laporan, sesuai dengan jenjang level hirarkisnya, dan tentang kendali manager dan supervisor. Jadi, kalau misalnya kalian sebagai kepala bidang, atau kepala seksi, itu ya kepala seksi di atasnya kepala bidang, atau misalnya kepala departemen, di atasnya dia, atau ada kepala bidang, di atas kepala bidang ada ketua umum. Nah, di sini dia harus melihat laporan formal itu secara level hirarkis. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh melaporkan sesuatu, itu melangkahi di atas kita. Misalnya, kita kepala departemen, di atas kita ada kepala bidang, kita langsung melaporkan ke ketua. Nah, itu tidak boleh dalam organisasi, yaitu melewati level hirarki dan rentang kendali. Rentang kendali artinya apa? Artinya si ketua bidang, misalnya dia memiliki kendali anggota ada berapa? Misalnya ada tiga departemen. Di bawah satu bidang, bidang A misalnya, dia membawahi tiga departemen. Berarti dia rentang kendalinya ada tiga di situ. Rentang kendali, manajer, dan supervisor. Dan si anggotanya itu, yang bawahan si manajer ini, atau bidang, itu dia harus dalam struktur, dia melaporkan laporan formal. Laporan formal mengenai apa yang sudah dia lakukan dalam departemennya. Misalnya, dalam struktur, hirarkis. Sebenarnya seperti ini. Nah, ini ketua. Bidang misalnya ya. Terus, ini soal taris. Ini bidang. Bidang misalnya ada lagi. Bidang misalnya ada lagi. Apa? Di bawahnya. Sampai seterusnya ya. Misalnya ini disebutnya Departemen ya. Di sini. Staff. Nah, kayak gitu. Jadi, rentang kendali itu, rentang kendali itu dia seberapa banyak si bidang ini gitu ya. Misalnya, suatu struktur dia dalam mengendalikan anggota-anggotanya. Misalnya ada tiga departemen gitu ya. Nah, misalnya ketika ada permasalahan gitu ya. Maka dia laporan formal itu ke departemen. Jadi, departemen ke bidang, bidang ke, misalnya ke seketaris, seketaris baru ke ketua. Contoh. Jadi, tidak bisa lancat langsung ke sini. Karena ini melewati, apa? melewati hirarki kecuali dalam strukturnya itu ada garis langsung ke pertemuan. Contohnya ya, dalam pemerintahan KPK ya, Kelembagaan Setingkat Menteri itu ya. Itu dia di, karena ini komisi ya, tapi komisi ini khusus, itu di bawah langsung Presiden. Misalnya ya. Nah, itu selanjutnya. Struktur organisasi juga di sini mengidentifikasi kelompok bersama individu dalam departemen dan kelompok departemen dalam organisasi secara keseluruhan. Jadi, mengidentifikasi kelompok bersama. Diidentifikasi. Jadi, dengan adanya struktur ini teridentifikasi, terlihat, maksudnya terpetakan, teridentifikasi, terkonfirmasi bahwa di sini ada kelompok individu. Kelompok-kelompok individu di dalamnya dan dalam departemen itu secara keseluruhan. Kelihatan. Peta-petanya, oh, ini positifnya aja di sini. Oh, si bidang ini itu setingkat dengan bidang lain ini. Oh, di dalam bidang itu ada departemen. Departemen ada staff atau apa. Selahkan. Nah, kayak gitu salah satunya. Jadi, dia bisa mengidentifikasi, teridentifikasi salah satu komponennya itu teridentifikasi posisinya di mana saja. Dan ini itu ada kelompok-kelompoknya. Satu kelompok di departemen di bidang A misalnya. Ini kelompok-kelompoknya ada tiga bidang B dan C dan selanjutnya. Nah, struktur organisasi termasuk desain sistem untuk memastikan komunikasi, koordinasi, dan integrasi efektif antar departemen. Jadi, ini indikator juga yang masuk di sini. Jadi, di sini desain sistem. Desain sistem untuk apa? Untuk memastikan komunikasi. Dia harus komunikasinya ke siapa. Kalau misalnya ini departemen, komunikasinya harus ke bidang yang memang di atas dia langsung, bukan ke bidang lain. Kemudian, dia juga mengerjakan bidang dia sendiri, bukan mengerjakan bidang yang lain. Kemudian, juga itu segi komunikasi. Kemudian, koordinasinya seperti apa? Koordinasi antar departemen seperti apa, antar bidang seperti apa, dan juga termasuk integrasinya. Integrasi. Jadi, biasanya di sini ada garis-garis pecah-pecah. Karena ini garis tegas ya, komando. Kalau namanya garis komando, berarti apa yang dikatakan ketua, maka harus dilakukan sesuai apa yang ada diatur dalam organisasi. ini garis komando, jadi perintah atasan A, maka sampai bawah juga harus A. Gak boleh B. Nah, itu ya. Makanya, kalau misalnya, misalnya dikatakan lah, ini kepalanya ya. Kepala meminta tangan untuk bergerak. Tangan itu, tangan juga dia, seketua ini, ingin si jari-jarinya itu bergerak. Dari otak, misalnya langsung saluran itu cepat, ke tangan, kemudian langsung ke jari. Seperti itu. Jadi, istilahnya secara hirarkis, secara tersistem, terintegrasi. Jadi, kalau misalnya ketua, misalnya otak, memerintahkan tangan, malahan enggak bergerak. Berarti, disini ada yang rusak dalam organisasi. Dan tubuh manusia gitu kan, kalau kita misalnya mau menggerakkan sesuatu, ternyata dia enggak bergerak, berarti ada yang rusak dengan saraf ataupun tubuh kita yang disebut namanya lumpuh. Bisa lumpuh organisasi. Kalau tidak bergerak, bisa dikatakan lumpuh. burara belum datang ya kayaknya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Isinya ini variable kontekstual organisasi. ya. Ini ya Pak, lagi kuliah Pak. Variable kontekstual organisasi mempengaruhi struktur. Jadi, variable kontekstual itu kebalikan dari tekstual. Jadi, kontekstual itu sesuatu yang di luar konteks. konteksnya itu dalam misalnya dalam Al-Quran konteksnya itu tentang membicarakan puasa. Kontekstualnya itu apa? Kontekstualnya itu adalah sesuatu hikmah yang ada di dalam konteks tersebut. Sesuatu yang tidak abstrak, yang tidak terlihat di dalam sebuah konteks. Nah, ini variable kontekstual itu mempengaruhi struktur. Jadi, variable kontekstual organisasi atau yang ada di dalam organisasi itu itu mempengaruhi struktur. Di sini ada desain struktur, goal, atau tujuan dan strategi, lingkungan, teknologi, dan ukuran. Ini yang dibahas di pertemuan sebelumnya, tujuan dan strategi, lingkungan, teknologi, ukuran, dan desain struktur yang sekarang kita bahas. Di dalam konteks itu human process, leadership, culture, and nilai. Semudaya manusia, kepemimpinan, budaya, dan nilai. Ini variable kontekstualnya. Bagaimana desain struktur semuanya ini? Dia terpengaruh semuanya, salah satunya adalah struktur ini berpengaruh dari segi ini semua. human process, leadership, culture, dan virus. Jadi human proses sumber dari manusia. Sumber dari manusianya seperti apa? Gambarannya. Dari segi kuantitas dan kualitas, kepemimpinan, kepemimpinan organisasi dari orangnya seperti apa? Ini akan menentukan bagaimana desain struktur dan sebagainya. Oke, nanti habis waktu langsung pindah ke link kedua yang Bapak sudah share. Termasuk juga budaya organisasi. Ini kan kontekstual organisasi juga. Ketika budaya organisasinya itu misalnya budaya keindonesiaan, lokal, itu karena mempengaruhi kepada desain struktur. Termasuk juga nilai-nilai yang dianud. Nilai-nilai keagamaan, nilai nasionalis, nasional nilai-nilai karyawan lokal itu mempengaruhi kepada struktur organisasi. Misalnya di Unida kultur dan budaya itu misalnya memotanya kampus bertauhid. Maka strukturnya tetap pengaruh dengan adanya lembaga LP2T, lembaga pengkajian dan penerapan tauhid. Kalau di kampus lain tidak ada lembaga itu karena di kampus itu memiliki nilai tertentu yang dianud. Termasuk kepemimpinan. Beda kepemimpinan biasanya strukturnya bisa berubah. Bisa ya Bu. pularan. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Sampai jumpa. Kita lanjut ya. Nanti Buara ngerekam juga manajemen mutu ya. Insya Allah tadi bahasa nelfon. Oke. Itu ya mengenai kontekstual dalam mempengaruhi struktur. Itu ya. Terus ke kepemimpinan tadi ya. Kepemimpinan misalnya kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Jokowi. Dia memiliki kebijakan tersendiri mengenai struktur menterinya. Bagaimana pergantian menteri gitu ya. Dari segi nomenklatur namanya gitu ya. Yang dulu misalnya Kemen Ristek dan Kemen Dikbud dipisah sekarang disatukan lagi. Kemudian juga ada menteri investasi dan sebagainya. Itu mempengaruhi struktur kepemimpinan. Kepemimpinan pengambil keputusan ya. Kepetan juga dengan keputusan politik termasuk sumber daya manusia. Nah disini pendekatan proses informasi untuk desain struktur. Pendekatan proses informasi. Jadi pendekatan proses informasi bagaimana informasi itu diproses bagaimana informasi itu di di manajemen diatur di keolah itu digunakan sebagai pendekatan untuk membuat sebuah desain struktur. Jadi informasi-informasi yang dari luar informasi dari lingkungan itu akan mempengaruhi desain struktur. Termasuk misalnya salah satunya adalah informasi lingkungan. Informasi dari dalam internal ataupun dari luar. Itu akan mempengaruhi bisa dengan anasis SWOT dan sebagainya atau lainnya. Nah disini ada proses informasi organisasi untuk pencapaian tujuan lingkungan teknologi dan ukuran. Disini ada efektivitas organisasi. Dan disini proses informasi kapasitas struktur pilihan desain hubungan vertikal dan horizontal Departemen Kelompok. Jadi dua hal ini akan mempengaruhi kepada desain struktur untuk efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi itu adalah dimana organisasi melakukan aktivitas pelaksanaan sebuah pekerjaan sesuai dengan perencanaannya. di sini ada aliran informasi vertikal ada garis hirarki ke atas ke bawah vertikal aturan aturan dan rencana penambahan posisi hirarki sistem informasi vertikal ini salah satunya aliran informasi vertikal garis hirarki garis tegas ke atas kemudian mengenai aturan dan rencana bagaimana aturan-aturan SOP dalam berkoordinasi dalam bekerja itu ada dalam informasi aliran informasi vertikal jadi aturan itu dibuat sesuai dengan porsi dan juga hirarki level yang ada di bawah penambahan posisi hirarki penambahan posisi hirarki berarti di sini ada penambahan sampai ke bawah terus misalnya dari menteri kemudian sampai ke dirjen ke deputi deputi ke bidang sampai ke bawah sampai ke staffnya itu kan jauh banget hirarki makanya kenapa birokrasi semakin gemuk semakin lambat lambat dalam mengambil keputusan lambat dalam ketika ada permasalahan itu tidak bisa cepat untuk diselesaikan harus lewat hirarki dulu panjang masalah seperti misalnya permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia jadi makanya kalau misalnya ada yang korupsi korupsi itu tidak bisa sendiri karena dia di dalam sebuah sistem makanya korupsi itu sulit dilakukan sendirian pasti membutuhkan orang lain untuk bekerja kayak gitu makanya itu aneh kalau misalnya korupsi yang ditangkap cuma satu orang karena kan organisasi sistem besar istilahnya kalau misalnya teman-teman ada luka di sebuah sistem maka tidak hanya sendiri yang merasakan sakit tapi semuanya bisa merasakan dan juga itu akan membahayakan kepada organisasi atau sistem dalam tubuh kita kalau penyakitnya tidak dibahas termasuk sistem informasi vertikal bagaimana informasi dari sini sampai ke atas itu tersistematis dengan baik apakah lewat komunikasi virtual ataupun langsung sistemnya itu harus bagus disini ada mekanisme hubungan vertikal dan pengawasan tingkat koordinasi vertikal dan pengawasan disini tinggi disini rendah kapasitas informasi terhadap mekanisme hubungan disini tinggi disini rendah disini tinggi jadi semakin ke atas itu semakin tinggi tentang koordinasi vertikal dan pengawasannya semakin ke kanan kesini maka semakin besar kapasitas informasi terhadap mekanisme hubungan jadi memang kalau semakin banyak hirarki yang dilewati semakin ke atas koordinasi dan pengawasan semakin ketat semakin kompleks sesuai dengan ukuran organisasi oke sampai situ kita lanjut ke sesi 2 kita cukupkan misalnya kita balik ke sesi 2 silahkan untuk pindah screenshot dulu selamat Terima kasih.